Berdasarkan catatan kepolisian, pengungkapan perkara selama satu tahun terhitung Januari hingga Desember 2020. Presentase gangguan Kamtidmas di wilayah hukum Polres Bangka Barat mengalami kenaikan namun terjadi penurunan jumlah perkara. Dimulai dari pengungkapan kasus tindak pidana umum tahun 2020, yaitu sebanyak 206 kasus dan meningkat sekitar 2% dibanding 2019 lalu. Untuk kasus menonjol di tahun 2020 didominasi tindak pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan atau curat. Sedangkan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap jajaran Polres Bangka Barat pada tahun 2020, yakni 21 kasus. Dan terjadi penurunan 18 kasus atau 30% dibanding 2019 lalu, yaitu sebanyak 39 kasus. Selain itu, pada fungsi perkara lalu lintas di Kabupaten Bangka Barat juga terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dengan rincian tahun 2020 sebanyak 316 kasus pelanggaran lain, 40 kasus laka lantas dan 21 orang meninggal dunia. Sedangkan tahun 2019 lalu terjadi 4.340 kasus lalu lintas, dan 39 pelanggaran berat yang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, kasus kriminal umum penganiayaan yang belum terungkap hingga akhir tahun ini, Satuan Reskrim Polres Bangka Barat sudah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap pelaku. Untuk tahun 2020 terjadi beberapa kasus menonjol, dimana yang didominasi oleh kasus curat, yang terjadi sebanyak 46 kasus yang telah berhasil diungkap. Untuk kasus narkoba sendiri terjadi penurunan, dimana diangka 21 kasus yang berhasil Polres Bangka Barat ungkap. Kemudian, ada kasus-kasus menonjol lain, dimana ada beberapa kasus pencabulan anak di bawah umur. Dan juga ada dua tersangka DPO yang masih dilakukan pencarian, yaitu kasus penganiayaan. Jajaran Polres Bangka Barat akan terus menekan angka kriminalitas dan gangguan kamtidmas lainnya, sekecil mungkin termasuk menekan angka lakal lantas. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.